Bawah Sutobo menggelar apel siaga dan deklarasi kampanye damai jelang pemiluh 2024. Ketua Bawah Sutobo Pari Datul Husni mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemiluh terjadi. Bertempat di lapangan berdekah Kelurahan Pasar Moro Tobo, Kecamatan Tebo Tenggak, Minggu pagi 10 Desember 2023. Bawah Sutobo menggelar apel siaga dan deklarasi kampanye damai, yang diikuti oleh peserta pemiluh dan juga panuas Kamseng Kabupaten Tebo. PPKD dan juga yang lainnya, dalam apel siaga dan deklarasi kampanye damai ini, turut mengundang Forkopimda Kabupaten Tebo dan Ketua Bawah Sutobo Provinsi Jambi, Wayne Arifin. Usai melaksanakan apel siaga, Forkopimda Kabupaten Tebo secara bersama-sama mendekat tombol sirine, yang menandakan dimulainya deklarasi kampanye damai dan penanda tanganan. Bahkan, PJ Bupati Tebo Aspan juga melepas konvoy kampanye damai, yang dimulai dari lapangan berdekah, mengelilingi Pasar Moro Tobo dan kembali ke garis tar. Ketua Bawah Sutobo Pariratul Husti mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan pemiluh yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tebo dan juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dari Bawah Sutobo kepada peserta pemiluh. Mengingat saat ini sudah memasuki masa kampanye, diharapkan para peserta pemiluh dapat mentaati aturan setiap tahapan. Sama ini memberitahu kepada semua, baik itu elemen peserta pemiluh, pasyarakat, maupun penyelenggara itu sendiri, bahwa pelaksanaan kampanye tidak dilaksanakan. Untuk salah satu, Bawah Tutobo mengadakan apel siaga ini, untuk masyarakat itu adalah pencegahan, bagaimana nanti dalam pelaksanaan kampanye ini tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tentunya masyarakat mengetahui bahwa hari ini sudah ada pelaksanaan kampanye, waktunya kampanye.